Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dengan channel Youtube-nya Habib Kasih Minjafar Segap Di galeri jarah para awliya wali Allah yang mestur, yang tidak terkenal Ini adalah salah satu wali juga ya Dan pahlawan dan insya Allah kita kemana sak hari ini? Ke Cikaret Ke Cikaret Juga Angkosasi Nanti magumnya kita lihat ya Kita datangin insya Allah Mudah-mudahan yang melihat video ini Insya Allah Antun menjadi cintanya para awalinya Allah Dan mengetahui daripada sejarah-sejarahnya Para kekasihnya Allah dan Beliau yang termasuk juga adalah pahlawan Nanti kisahnya Oleh diicarakan Al-Ustadz Habib Profesor dokter Profesor dokter Habib Hamid Al-Hirit Oh aduh ya Ya pokoknya kita kembali lagi lagi Dan juga jangan lupa terus saksikan Ustadz Ishak Oh iya Ayo apaan ayo Sobrek-sobrek deh Sobrek-sobrek Dan terus ditonton jangan di skit Dan juga Ustadz Udi Ubi Aduh Ustadz ini ya Ustadz Udnaim Ustadz Naim nih Ustadz Naim Ini Ustadz gagap Aduh Aduh Aduh-aduh mulu dia Aduh 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 Wah kalau dia Wah 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 janganlah Itu aja dulu ya Nanti Soalnya bahaya kalau ditutup disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah sampai Di maghobah Bahjunit Bahjunit Ya mungkin disini emang Enggak ada wangi ya Jadi memang Benar-benar Mas dur Nah hanya untuk wilayah Bogor ya Bogor Selatan Bogor Selatan Jadi Kita langsung abonok sepit Kita langsung masuk Ntar kita buka ringkas Walaupun sedikit Ambil berkah Eh Kalau Blihatan sepi Emang ini menjelang subuh Menjelang subuh pokoknya Ambil berkah Ya iya dong Tapi biar nanggila Konten ini Biar semangat Biar ini biar semangat Biar masih inggup Halo pemirsa Gitu Kita sudah sampai Kita sudah sampai Kita sudah Kita sudah Kita sudah Kita Ya Jadi Biar orang tahu Terus Ini juga Yang kelihatan Ya Makam Pangeran Tuh Makam Kelihatan gak Di Ponogoro Oh Ini magamnya nih Tuh Ini Subhanallah Ini Cuma Satu-satunya nih Kayu Jati Kalau Soalnya Jambung Kulutup Jambung 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 Ini cuma Satu-satunya nih Nah Ada lagi Tadi Memang Tadi Ini Dulu Tahun Berapa Satu Masih Hutan Itu Tahun 2001 Masih Hutan Oh 2001 Masih Hutan Ini Magok Nah Magok Modern Modern Tutup Pangeran Di Ponogoro Magok Bayu net Bisa Dibuka Oh Jangan Terkual Oke Kita Jarah dulu Atau kita Pas Diar Dulu Ya Jarah dulu Jarah dulu Oke Jarah dulu 123 streets Oh J Indigenous Nah We Have Me Ve books khususan Syekh Junid bin Putra Al-Faqiyah 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 Satu, motivasi buat bantuan untuk semua muslimin dan muslimat yang melihat video ini Insya Allah, untuk kami yang akan berjelaskan daripada memakai video ini Ya, amin, amin, silahat Jadi, waduh, ini jadi kayak buncensin ini Jadi kayaknya Ya, semuanya gak ada lagi, mungkin ya buncensin Mungkin di sini Ambil berkah sedikit, Beb Kalau orang-orang bilang kebanyakan Apalagi udah tersebar, Beb Selebihnya, lebih banyak, Beb Oh, jadi ini memang sudah banyak tau ya Udah banyak orang tau, Beb Cuman, mungkin di kalangan Mas Reh masih banyak juga orang yang belum tau, Beb Jadi, walhasil Pangeran, apa-apa ya Bumbah Jumat ini Dia itu lahir di tahun 18, Beb 18 itu masih sedang-sedangnya ini Indonesia dijajah Enggak, ya? Oh, enggak, Beb Itu belum, Jepang belum hasil Enggak, tahun belak, Beb Jadi, intinya 18, lahirnya 1815 181815 Masihi, itu betul Walhasil Kalau, untuk keutamaannya Yang pangeran negara Jumat ini Buat hasil Buat Memerdekakan negara 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 Indonesia Membantu, salah satu Berarti, beliau ini juga sebagai pahlawan ya? Wah, pahlawan jangan ditanya, Beb Itu pahlawan ulama Bahasa sekarang Kyai Insya Allah Ini di belakang ulama Ini sebabnya tidak pahlawan juga Ini soal pahlawan juga Nah, jadi, intinya Perjalanan beliau ini panjang Beliau ini punya Semangat, yang tekat Buat memerdekakan Indonesia dari muda kurang lebih umur 10 atau 16 tahun dari awal yang mudanya gimana cara memperdekakan nah dia berjalan sampai-sampai dia punya ayah diculik ke Belanda dia mengikuti sampai Belanda ini bawa ke tengah laut dan anaknya juga ngikutin lewat laut tiba-tiba dia ada di jaman itu di pola hasil di daerah pulau Jawa Bip pulau Jawa lah nah dari situ pergerakan pergerakan lebih pergerakannya ini pakaian lunet pola hasil sampailah di Batavia di daerah Bantan terus sampai lah ke Jakarta ini di menetapnya sebentar di Condet makanya sejarah sih bilang ini sejarah Bip ya bukan dari aneh tapi ini sejarah menjelaskannya Condet itu kemungkinan dari nama pangeran Junet ini dulu jadi kan Junet jadi sekarang ini dibilangnya Condet itu dari sejarah Bip bukan dari aneh nah dan juga beliau ini berdakwah bagaimana caranya yang berdakwah saling memerdekakan istilahnya sambil menyelam minum air dawah sebalik memerdekakan negara Republik Indonesia ini sampai-sampai pernah ke Pasar Minggu Pasar Minggu Jakarta ya ketemu dengan pasukan-pasukan dari Sultan Hasanuddin Banten jadi Sultan Hasanuddin Banten ini pasukan-pasukannya bergabung dengan pangeran Junet ini pangeran Junet ini bergabung untuk melawan penjajah Belanda yang bagaimana cara mengusirnya jadi singkat cerita jadi ini pangeran Junet punya istri yang sejarah yang saya bilang ini dari cina berdarah biru ya itu cina berdarah biru tapi darahnya biru waduh kalau berdarah biru ya makanya ini baca sejarahnya dari sini di darah itu merah itu mungkin ini yang gak gilip bahasanya apa ya kalau bahasa Mingrat Mingrat ya kerajaan lah di darah ini ya Mingrat kerajaan lah mudah-mudahan juga kita jadi kebawa berkah nih di barangkali aja ada yang berhati dikit bareng gitu ya lah lulus lulus berkah lulus jadi berhasil nikahlah dengan ini mempunyai nah ini salah satu keturunan ada keturunannya mangkuk-mangkuk sebelahnya tuh liatin kameranya nih gimana sih tuh liatin sini sini juga nih ada keturunan pas cucu dari anak-anaknya yang berhasil tapi kalau untuk buat beliau sendiri sampai yang keturunan yang belum kalau turunan kalau turunan kalau turunan ada cuma karena malam gitu ya tunggu subuh lagi turunan lagi kok keturunannya ada oh keturunannya ada oh keturunannya ada siapa ini Bersambung 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 kita sebetulnya mau banget langsung bicara lah sama keturunannya cuma karena waktunya udah subuh ya aku amit menjelaskan dengan secara dengan secara seringkas kisah yang sudah beredar yang sudah beredar jadi walhasil kalau Anda mau baca lebih lanjutnya ada disitu di websitenya atau di istilahnya sosial media lagi sosial media disitu ada singkat seringkas sejarahnya Anda menjelaskan supaya biar ringkas aja dan Anda bisa paham dan kalau Anda mau baca lebih banyak lagi ada Anda dapat dari situ semuanya dan sejarah-sejarah disitu walaupun sedikit kita bisa diberkahi jadi disini akhirnya pangeran jenet ini bertetapan dimagamkan di wilayah Bogor khususnya Cikaret Gangkosasi Cikaret Gangkosasi kalau Antum mau berzialah ambil berkah dari pangeran jenet ini salah satu pahlawan pahlawan sekaligus ulama ini pahlawan sekaligus ulama Antum datang di jalan jalan raya Cipus Gangkosasi Cikaret nah itu dia ntar disitu tanya aja langsung makamnya Mbah Junit dimana keramatnya Mbah makam keramat Mbah Junit dimana disitu pasti dikasih tau semua emang pelangnya gak ada ini pelangnya gak ada jadi luar hasil kalau untuk pengen tau ntar disitu ntar tanya aja insya Allah ketemu kalau ngerti baik ini lah Alhamdulillah dengan adik youtubenya mengenalkan mengenalkan untuk sejarah-sejarah para wali dan sejarah para pahlawan bahwa negara Indonesia ini didirikan oleh para ulama oleh para wali-wali nyoba tapi perlu tau nih pemirsa nih ini Mbah Junit ini keturunan itu cucu cicit 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 dari pangeran di Ponegoro tuh kalau Antum mau baca lebih jelasnya nih kasih lihat sini ini itu 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 ringkas nih nah jadi kalau Antum mau lebih tau sejarahnya Antum bisa buka website atau dibuka sosial medianya ini ditutup lah ya di Google kalau gak datang kalau gak datang kalau gak langsung datang keturunan langsung cicit juga darinya ya Ustaz siapa? Ustaz Opa Ustaz Opa disini gak jauh ya dari sini ya mungkin nanti-nanti insya Allah Ustaz bakal datang ke rumahnya sebagai kisah yang memang beliau tau sejarah beliau kalau Antum cuma ringkas ya gak apa-apa yang penting para penonton juga tau jadi jangan titok aja ya ini manfaati ini manfaati jangan titok aja ini sejarah ini kubur lalu-lalu ini sejarah kita tau sejarah kita merdeka kita bisa makan kita bisa tidur kita bisa marah dengan beliau ini sejarah beliau jangan maininnya ngaco-ngaco ini handphone kecil tapi pertanggung jawabnya Mata Allah Mata Allah Mata Allah ya udah itu aja intinya mudah-mudahan untuk semua kita juga Alhamdulillah insya Allah untuk mendapatkan berkahnya dan untuk juga insya Allah bisa diarahkan makbuni beliau sampai insya Allah mendapatkan syafatnya para ulama dan para orang salih insya Allah jangan lupa terus saksikan map youtube si youtube dihasilkan jahfara sedap subscribe terus makin jangan subscribe jangan like tidak komen nah ini nantuk oke tangan dan subscribe jangan lupa subscribe terus komen share terus ada banyak yang tau juga terus mantap mantap itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih